Intro Halo semuanya, kembali lagi dalam pelajaran IPS Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas kembali materi kita tentang sosialisasi Tahukah kamu bahwa manusia adalah makhluk sosial yang menghabiskan kehidupannya dengan cara berinteraksi dengan orang lain? Pada video berikut, kita akan mempelajari tentang bagaimana sosialisasi dalam masyarakat Sosialisasi adalah salah satu proses sosial seumur hidup untuk mempelajari pola budaya, perilaku, dan harapan Melalui sosialisasi, kita diharapkan mampu mempelajari nilai-nilai budaya, norma, dan peran Secara luas, sosialisasi dapat dikatakan sebagai suatu proses interaksi dan pembelajaran yang telah kita lakukan sejak lahir hingga akhir hayat kita nanti Hakikat sosialisasi itu adalah supaya kita mampu mempelajari nilai dan norma di dalam masyarakat Contohnya, ketika kamu memasuki sekolah SMP Maria, pasti kamu akan diperkenalkan tentang nilai, aturan, atau norma-norma yang berlaku di sekolah Misalnya, kamu diterima ketika dalam kegiatan MPLS Proses sosialisasi selalu kita lakukan setiap harinya Sosialisasi dapat terjadi apabila memiliki perantara atau media, atau yang sering disebut dengan agen sosialisasi Agen sosialisasi terdiri dari empat Yang pertama, agen keluarga Keluarga merupakan media sosialisasi pertama kali yang diterima oleh setiap individu Misalnya, kita berinteraksi dengan ayah, ibu, adik, atau saudara lainnya Contohnya adalah ketika kita berkumpul bersama dengan keluarga Arang tua kita cenderung memberikan nasihat atau contoh-contoh perilaku yang baik kepada kita Sosialisasi dalam keluarga dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian anak Agen sosialisasi yang kedua adalah teman kelompok bermain Interaksi antara anak-anak bersama dengan teman sebayanya dapat menjadikan proses interaksi Interaksi tersebut dapat membawa anak sekaligus temannya untuk mempelajari nilai dan norma yang berlaku Contohnya ketika kita bermain, bercanda, bekerjasama, dan sebagainya Kita memiliki interaksi dengan teman-teman kita Agen sosialisasi yang ketiga adalah sekolah Sekolah memiliki tujuan untuk menanamkan nilai dan kersidip penginan yang berorientasi mempersiapkan peserta didik pada masa yang akan datang Contohnya adalah ketika guru berinteraksi dengan siswa dalam proses belajar Agen sosialisasi yang terakhir adalah media masa Media masa adalah sarana komunikasi satu arah kepada masyarakat luas Informasi yang disampaikan melalui media masa dapat menyebar secara cepat dan luas ke seluruh lapisan dan golongan masyarakat Si, surat kabar, majalah, film, radio, dan sebagainya Namun, media masa dapat memberikan informasi baru yang belum diketahui apakah itu positif maupun negatif Maka kesimpulannya adalah Keluarga adalah salah satu agen sosialisasi utama atau yang paling primer Sekolah merupakan agen sosialisasi sekunder yang mendukung semua orang untuk belajar dan melatih keterampilan Serta akan kemandiriannya di masa yang akan datang Agen sosialisasi kelompok sepermainan dapat mempengaruhi kebiasaan belajar, selera musik, sudut pandang, atau bahkan gaya berpakaian Media masa merupakan salah satu tempat untuk anak mendapatkan informasi secara cepat Jenis-jenisnya ada banyak sekali, televisi, surat kabar, majalah, film, radio, dan sebagainya Informasi yang kita dapatkan dari media masa ada yang positif, ada juga yang negatif Jenis-jenis sosialisasi berdasarkan bentuk terdiri atas dua Yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder Sosialisasi primer adalah sosialisasi paling awal diterima individu dari lingkungan sosial terdekatnya Misalnya anggota keluarga Sosialisasi sekunder adalah lanjutan untuk memperkenalkan individu ke lingkungan keluarga yang lebih luas Contohnya lingkungan tempat tinggal atau lingkungan masyarakat Contohnya ketika berinteraksi dengan guru, teman sekolah, teman bermain, atau tetangga di sekitar tempat tinggal Jenis sosialisasi berdasarkan tipe terbagi atas dua Yang pertama sosialisasi formal, yaitu yang dilakukan melalui lembaga-lembaga perwenang yang sesuai dengan ketentuan negara atau sesuai dengan undang-undang atau peraturan resmi Yang kedua sosialisasi informal yang bersifat kekeluargaan, pertemanan, atau sifatnya tidak resmi Fungsi sosialisasi yang pertama adalah bagi individu, yaitu bahwa setiap individu membutuhkan sarana, pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai norma dan struktur sosial Yang kedua fungsi sosialisasi dalam masyarakat, yaitu sebagai sarana pelestarian, penyebar luasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma sosial Jadi nilai dan norma itu akan terperihara dari generasi ke generasi selanjutnya Tujuan dari sosialisasi itu sangat banyak Yang pertama, setiap individu mampu mengetahui nilai dan norma dalam kehidupan Yang kedua, setiap individu dapat menyelesaikan tingkah lakunya dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Yang ketiga, setiap individu mampu menjadi anggota masyarakat yang baik sesuai dengan nilai dan norma masyarakat Yang keempat, setiap individu dapat menyadari dan memahami bagaimana peran dan posisinya dalam masyarakat Yang kelima, keutuhan masyarakat bakalan terwujud Karena apa? Karena setiap individu dapat memelihara dan dapat berinteraksi dengan baik Nilai dan norma Nilai merupakan sesuatu hal yang dijadikan pertimbangan dasar individu dalam menentukan sikap dan keputusan dalam melakukan tindakan sosial Nilai ini dapat berbentuk abstrak karena berada dalam pikiran kita, pandangan ide atau gagasan kita Norma merupakan aturan atau cara yang diterapkan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat setempat Kesimpulannya adalah nilai merupakan pedoman bagi seseorang dan bersifat implisit atau tersirat Sedangkan norma merupakan aturan yang ada pada suatu masyarakat dan bersifat nyata dan tegas Jenis-jenis nilai sosial Yang pertama nilai material yaitu dalam bentuk benda, contohnya makanan atau obat-obatan Dan biasanya ini berguna bagi tubuh manusia Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya Contohnya buku untuk belajar, motor untuk ngojek dan sebagainya Nilai kerohanian merupakan nilai yang berguna bagi batin atau rohani manusia Contohnya nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai moral, nilai religius Jenis-jenis norma sosial Yang pertama norma agama Norma agama adalah aturan-aturan hidup yang merupa perintah dan larangan oleh pemeluknya Diakini bersumber dari Tuhan, Yang Maha Esa Atau aturan itu tidak saja mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan Tetapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia dalam lingkungan hidup kita Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan yang buruk Yaitu berupa bisikan-bisikan atau suara batin yang berasal dari hati nurani manusia Sehingga nanti norma kesusilaan ini merupakan susunan dari aturan-aturan tentang cara manusia bertingkah laku dalam kehidupan Yang ketiga norma kesopanan Norma kesopanan berisi seperangkat aturan yang menjadi panduan tingkah laku seseorang Agar sesuai dengan keidah kesopanan santun dan dapat diterima dalam lingkungan masyarakat Norma ini bersumber dari budaya atau adat-istiadat masyarakat setempat Dan yang terakhir adalah norma hukum Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang yang mengikat dan bersifat memaksa Nah untuk norma hukum ini apabila dilanggar akan dikenakan sanksi Misalnya itu ketika kamu melanggar peraturan lalu lintas Kamu akan dikenakan sanksi oleh pihak yang berwajib Peran nilai dan norma adalah Yang pertama mengatur kehidupan masyarakat untuk membentuk pola perilaku masyarakat Yang tidak merupakan atau tidak merusak pertahanan dalam masyarakat Yang kedua menyembangkan hak dan kewajiban dalam masyarakat Sehingga tidak ada yang merasa tidak adil atau dirugikan atas pihak lain Yang ketiga nilai berfungsi sebagai alat motivasi dan kontrol sosial Yang merupakan pedoman bagi individu untuk berperilaku dalam masyarakat Serta juga nilai dan norma mengatur dan mengendalikan dan memberikan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar peraturan tersebut Oke sekian materi kita pada hari ini Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi anak-anak semua ya Sampai jumpa pada materi pelajaran IPS selanjutnya Bye-bye